Pantas Ayu Ting Ting tak bisa nikah, lu namanya dapati motif para pria yang mendekati. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Femenfrem. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Setelah bercerai dari NG Baskoro, pedangdut Ayu Ting Ting tak bisa nikah lagi. Padahal sempat menjalin asmara mulai dari Sahir Sey hingga Adit Jayusman. Bahkan kalau bersama Adit Jayusman, Ayu Ting Ting nyaris menikah sebelum dibatalkan pada 2021 lalu. Kini terungkap penyebab Ayu Ting Ting tak bisa menikah sampai sekarang pada Luna Maya. Dikutip tribunmedan.com, diketahui Ayu Ting Ting masih betah hidup sendiri bersama keluarga dan putrinya Bilkis Humairah Raza. Walaupun belum memiliki pasangan lagi setelah rencana pernikahannya gagal, Ayu Ting Ting mengaku tak merasa kesepian. Diakui Ayu, orang tuanya juga pernah berusaha menjodohkannya, tapi Ayu menolak. Ada banyak pertimbangan, salah satu adalah rasa trauma akan kegagalan menjalin hubungan. Selain itu, Ayu juga ingin memastikan pria yang akan menjadi pendampingnya kelak bisa menerima dan menyayangi Bilkis putrinya. Karena itu, Ayu sekarang mencari pasangan yang bisa bertanggung jawab, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga putrinya. Sampai saat ini, Ayu menyebut putrinya itu belum bisa lengket dengan siapapun. Saksikan terus program Fem&Frem hanya di Banjarmasinpost dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya! Bye-bye! Pew, 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 pew!